Intro Om Swastiastu Senang sekali rasanya saya Ita Grisha kembali menemani Anda dalam acara Bincang Tokoh Dan seperti biasa pada Bincang Tokoh kita untuk edisi hari ini Spesial kita berada di salah satu tempat yang tidak asing lagi di wilayah dan pasar Nah seperti biasa kita juga menghadirkan tokoh yang berkontribusi untuk pembangunan yang ada di Bali Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah bersama Bapak Iputu Agus Swastika M.Kom Ini selaku dari Ketua Stimik Primakara Alasan yang kita sapa untuk pada hari ini Om Swastiastu Selamat berjumpa, apa kabar ini Pak Agus? Baik Pak Ita Tadi sudah saya sempat tanyakan panggilan saya yang ada Pak Gus Long Nah Pak Gus Long ini selaku dari Ketua Stimik Primakara Nah sebelum kita membahas tentang topik kita yang seru yaitu adalah remaja melek dengan IT Nah sebelum kita membahas topik kita yang mengulik untuk para remaja yang dengan sekarang gaulnya high gas Begitu Pak ya Nah kita akan mengulas bagaimana sedikit tidaknya Bapak bisa menyebabkan sebagai Ketua Nah sebelum pada pijakan sebagai Ketua ini seperti apa kisahnya? Baik Pemirsa Jadi saya mengawali karir sebagai dosen di sebuah perubahan tinggi swasta di Surabaya Jadi saya lulusan sekolah IT di Surabaya Kemudian melanjutkan S2 di ITS Surabaya Kemudian karir sebagai dosen di sebuah perubahan tinggi di Surabaya Jadi lumayan lama proses di Surabaya ya? Ya lebih banyak di bidang pendidikan, bidang pendidikan IT Kemudian dengan kemampuan di bidang IT saya juga menjadi konsultan Tahun 2007 saya membantu pemerintah Kabupaten Jemberana untuk mengembangkan e-government Cukup maju untuk pengembangan e-government di Jemberana Kemudian saya pun sempat bergabung menjadi pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Jemberana Persis selama satu tahun saya membantu di situ Tapi karena passion saya lebih di bidang IT, bidang pendidikan Kemudian saya ke Denpasar untuk mengembangkan sebuah pendidikan tinggi di bidang IT yaitu systemic primakara Oke, jadi kisahnya adalah seorang pegawai negeri sipil dulunya Sempat, dan itu yang menarik adalah hanya setahun begitu Pak ya? Ya, hanya setahun, jadi ketika itu memang pemerintah Kabupaten Jemberana lagi gencar-gencarnya mengembangkan e-government Jadi saya turut membantu dengan beberapa tim untuk mengembangkan Termasuk penyelenggaraan, voting pertama di Indonesia itu adalah di Jemberana Jadi ketika itu saya dan tim terlibat dalam penyelenggaraan e-voting tersebut Oke, jadi pada masa-masa menjadi seorang pegawai negeri sipil Kemudian dengan aktivitas dan juga gebrakan yang diberikan Nah seperti apa waktu itu Pak? Perasaannya atau kira-kira daya juangnya kan berbeda sebagai ketua yang sekarang? Betul, jadi di Jemberana kita ketahui memang sebuah kabupaten yang tidak terlalu kaya dari segi dana Tapi jauh dari pusat pariwisata Bang Betul, ya, tapi keinginan untuk maju khususnya di bidang IT cukup tinggi Jadi kami berusaha untuk bagaimana membuat pemerintah kabupaten Jemberana itu manfaatkan IT Sehingga pemerintahan menjadi efektif dan efisien Pada saat itu Jemberana banyak dikunjungi oleh pemerintah kabupaten lain untuk studi banding Pertama bagaimana mengembangkan e-government Nah itu jadi suatu kebanggaan juga Sehingga pengalaman itulah yang saat ini saya tularkan di kampus ketika mengajar mata kuliah e-government Oke, jadi yang menariknya adalah berjuang dari sampai akhirnya untuk Indonesia bahkan begitu Pak ya Betul Tapi mengapa akhirnya lebih merasa passionnya bukan di sana Akhirnya membuat suatu stimik primatara ini Nah awal mulainya bisa mendirikan dan akhirnya menyebut sebagai ketua ini seperti apa Pak? Ya, jadi karena memang ya kita tahu kalau di pemerintahan kan pergerakannya agak terbatas begitu ya Ya, jadi hanya bisa membantu mengembangkan di pemerintah itu saja Nah dengan menjadi terlibat dalam pengembangan pendidikan IT Sehingga kita bisa menyiapkan lebih banyak orang untuk membangun bangsa ini begitu Nah kemudian saya ketemu dengan Pak Madi Artana selaku ketua EASAN Untuk mengajar bersama-sama bagaimana kalau kita membangun sebuah perbuatan tinggi IT Karena kebutuhan tenaga IT saat ini juga masih sangat tinggi Benar Apalagi sekarang di era digital ini banyak perusahaan-perusahaan startup-startup yang berkembang Dan ini butuh sumber daya manusia yang harus siap gitu Oke, jadi lebih menariknya lagi adalah langsung menjadi ketua begitu Dari waktu pertama kecil langsung ketua Ya, betul karena pengalaman saya di bidang pendidikan Karir mulai dari pernah jadi asisten laboratorium Kepala bagian pengembangan IT Menjadi ketua program studi Pernah menjadi wakil ketua bidang akademik gitu Jadi secara karir dalam bidang pendidikan tinggi Saya sudah memenuhi persyaratan itu secara kepangkatan Juga sudah memenuhi sebagai lektor Dan startup saya juga sudah S2 Jadi dari segi persyaratan, dari segi pengalaman Jadi dirasa sudah pantas dan layak untuk menjadi ketua Dan kemudian adalah sesuatu yang berbeda Kalau misalkan menjadi pengawin negeri sipil dengan rutinitas yang ada Kemudian jadi ketua harusnya membuat gebrakan Nah, atau membuat inovasi kemudian Setelah menjabat sebagai ketua ini Apakah sudah memang ada yang akan segera dibagikan Atau malah sudah dibagikan Sementara sudah menjabat sebagai ketua ini Jadi di awal mendirikan Stimik Primakara ini Memang kami memposisikan kampus ini sebagai teknoprenership kampus Nah, itu mengapa mengambil konsep seperti itu? Teknoprenership itu lebih kepada bagaimana kita bisa menciptakan lulusan Yang nantinya tidak hanya mencari lapangan pekerjaan Tapi menjadi pengusaha Menjadi pengusaha bidang IT sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan buat yang lain Nah, jadi kurikulum yang kami rancang dari awal juga Kita desain supaya nanti mereka lulus sudah punya sebuah perusahaan Jadi ini baru tahun ketiga Jadi mudah-mudahan akhir tahun ini kami bisa menyelenggarakan wisuda pertama Dimana wisudawan nanti akan pegang ijasa Satu lagi adalah akte perusahaan Waduh, ini yang paling keren dan yang paling barunya Dari sekian banyaknya kampus yang ada Kami mungkin kampus pertama dan mungkin satu-satunya yang memang mengklaim diri sebagai teknoprenership kampus Nah, sejalan juga dengan program dari pemerintah Pak Jokowi Beliau punya gerakan seribu, membangun seribu startup digital di tahun 2020 Jadi sama Digital dari sekarang begitu Pak Betul, dari sekarang kami harus bisa menghasilkan teknoprener untuk mensusahkan juga program pemerintah Oke, benar sekali Dan memang kalau untuk membuat usaha pasti adalah suatu hal yang tidak mudah Nah, boleh kita, boleh di-share juga di sini begitu Pak Sebenarnya prodi apa saja yang ada di sini dan akhirnya nanti bisa menciptakan lapangan pekerjaan Nah, seperti apa Pak? Di Stimik Primakara ini kita ada tiga program studi Untuk serata satu ya Ada program studi S1, sistem informasi Kemudian sistem informasi akutansi Dan yang terakhir adalah teknik informatika Jadi kita punya tiga program studi dan ini adalah tahun ketiga kita Dan dari peraturan pemerintah memang memungkinkan untuk sarjana itu bisa diselesaikan dalam waktu tiga tahun Memungkinkan gitu ya Saat ini mahasiswa kami yang angkatan pertama ini sekarang sudah menyusun skripsi Jadi kalau misalnya selesai di semester ini Mereka akan menjadi disudawan pertama Yang bisa menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tiga tahun Oke, jadi waktu yang singkat, efisien dan kemudian menghasilkan suatu lapangan pekerjaan Bisa menciptakan lapangan pekerjaan Nah, prodi yang ditawarkan di sini atau mungkin ada tambahannya? Di luar dari prodi atau kalau misalnya SMA atau SMA? Ya, kalau dari program studi kita ada tiga itu Nah, yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat adalah Salah satu profil lulusan dari masing-masing prodi itu Itu masing-masing punya profil Tapi satu yang sama adalah menghasilkan teknoprener Jadi ketiga program studi itu nanti bisa menghasilkan Nah, di kampus ini juga kami menyediakan namanya inkubator bisnis Inkubator itu mungkin Mbak Ita kenal dengan inkubator bayi Ya, jadi bayi ketika baru lahir itu belum siap diterima oleh ibunya Belum bisa dimasukkan inkubator dulu Setelah siap, diserahkan ke orang tuanya Nah, sama di sini juga demikian Mahasiswa yang punya ide bisnis Kita siapkan di inkubator Kita siapkan ruangan di situ, kantornya Komputer, akses internet Pendampingan, sampai ke akses permodalan Oke, ini dia yang menarik Sampai di inkubator Tapi bukan inkubator bayi, begitu Mbak ya Nah, seperti apa topik kita yang menarik di Bincang Toko Sesaat lagi kita akan segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Kamiun, setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi tentunya hanya di ACB Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat malam Indonesia Semin sampai Jumat jam 12 malam Sampai jumpa di Indonesia Senin sampai Jumat jam 8 pagi Dapur Mama Seru Sabtu dan Minggu jam 11 siang Sampai jumpa di ANTV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Semua sekali klik, jadi Dan yang serunya lagi adalah remaja zaman sekarang dibilang pada generasi emas Nah, emas ini adalah suatu yang mahal Seperti apa sebenarnya generasi emas yang mahal menurut Pak Gus Longini? Seperti apa? Remaja saat ini dikatakan sebagai generasi emas Karena memang dalam 4-5 tahun ke depan Itu Indonesia itu mengalami jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar Jadi dalam 4-5 tahun ke depan Artinya kalau mereka nanti sekalanya kuliah dan mereka lulus Itu Indonesia sedang mengalami Ledakan atau jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya Itu lebih banyak orang jumpunya lah dikatakan demikian Tapi di Indonesia itu Malah terbalik begitu ya Sangat Nah, ini menjadi hal yang sangat positif Kalau usia produktif ini memiliki kemampuan Dan berkembang dengan baik begitu ya Jadi kalau misalnya sudah berkualitas Usia produktifnya banyak Maka kontribusi terhadap bangsa ini juga akan semakin tinggi Dibandingkan kalau negara itu isinya orang-orang jempol semua Tapi berbalik halnya kalau mereka tidak melekati begitu Pak ya Nah, jadi masalah menjadi bencana Ketika remaja itu nanti menjadi usia produktif Tapi tidak memiliki kualitas Atau kualitasnya kalah dengan penduduk di luar Bisa jadi nanti orang dari Asia masuk ke sini Mengambil peran orang Indonesia Jadi kemasa emas dan masa remaja, masa mahalnya Hal seperti apa? Mungkin dari segi IT ini Pak Iya, jadi masa remaja itu kalau menurut ahli psikologi Kan masa-masa yang rawan ya Masa-masa mereka mencari jati diri gitu ya Nah, sehingga penting untuk diberikan informasi Bahwa eranya sekarang itu sudah eranya era informasi Era digital Jadi kalau mereka tidak menguasai informasi Mereka akan kalah dengan yang lain Kan ada kata pepatah mengatakan siapa yang menguasai informasi Mereka yang akan menguasai dunia Benar sekali Mbak Ita tahu siapa orang terkaya di dunia? Yang itu Bill Gates Bill Gates yang punya Siapa Bill Gates itu? Pemilih Microsoft Nah, Microsoft itu punya software Software itu adalah pengolah informasi Benar Nah, jadi siapa yang menguasai informasi Itu yang akan menguasai dunia Setidaknya kita punya Bill Gates-Bill Gates kecil gitu ya disini Ya, jangan lupa Bill Gates itu kebesaran Betul Jadi, kalau menguasai informasi Menguasai IT Itu ya artinya peluang untuk sukses Selain macam itu jauh lebih tinggi Benar Kalau kita lihat sekarang Hampir semua aspek Hampir semua bidang Hampir semua pekerjaan Itu membutuhkan IT Begitu Jadi, apa yang harus dilakukan oleh generasi muda Begitu Pak Untuk melek IT Nah, mungkin dipersiapkan dari sejak dini Atau mungkin nanti setelah tamat SMA harus berpikir langsung kuliah untuk IT Itu seperti apa sebenarnya Pak? Ya Seperti yang saya sampaikan tadi Remaja sekarang harus paham bahwa Sekarang sudah eranya era informasi ya Sudah banyak perubahan yang terjadi Perubahannya itu dari mulai cara belajar Ya Cara belajar sudah berubah Cara bekerja juga sudah berubah Benar Cara berkomunikasi, cara bergaul Sekarang sudah berubah Nah, perubahan-perubahan itulah yang harus dipahami Dan apa yang merubah itu IT Orang dulu kalau mau belanja harus ke toko Sekarang, berubah Benar Orang belanja tinggal klik Benar sekali Ya Sudah langsung datang ke rumah lagi barunya Tuh Orang bekerja harus di kantor Sekarang, orang bisa bekerja di mana saja Benar Asal ada koneksi internet Nah, perubahan-perubahan itu harus disadari Sehingga Belanja harus mulai menyiapkan diri Bagaimana Supaya bisa masuk di era itu Nah, persiapan yang harus dilakukan Apa mungkin buku Bagaimana dengan buku? Kemudian sudah ada internet Begitu Apa bukunya harus disampingkan dengan internet yang terus? Nah, seperti apa ini Pak? Sebenarnya yang harusnya dilakukan Sebenarnya Pendidikan di bidang IT Yang harus diberikan Mulai dari sejak Dini ya Mulai dari pendidikan dasar Jadi pengenalan Jadi dari hal sederhana Begitu ya Awalnya mungkin sebagai user Bagaimana bisa menggunakan Benar, bagi pengguna Di awal Tapi nanti setelah Mereka remaja Setelah dewasa Mereka tidak boleh hanya jadi pengguna Benar Mereka harus creator Mereka harus bisa membuat Benar, pembuat Ya Jangan hanya bisa main game Tapi nanti harus bisa bikin game Bikin game Oke, itu sesuatu yang sangat sulit bagi saya Pak ya Jadi bagi mungkin generasi muda di rumah Atau juga mungkin para orang tua Berpikir bahwa nanti anaknya akan menjadi apa Di era yang semakin berkembang Apalagi era yang semakin mea Apalagi itu masyarakat ekonomi ASEAN Jadi kita bisa keluar Mereka juga bisa datang Nah, dengan menghadapi segala fenomena ini Menurut Bapak Ini selaku dari Ketua Stimik Primakara Seperti apa sebenarnya perkembangan teknologi IT Untuk para remaja kita yang sekarang ini Pak Ya, jadi IT saat ini sudah berkembang sangat-sangat pesat gitu ya Bahkan mungkin terlalu cepat daripada ini Pak ya Daripada seharusnya Dan banyak-banyak merubah tadi saya bilang Banyak merubah perilaku begitu ya Terutama yang ngejar Pokemon Pak Nah, betul Yang fenomena lagi adalah misalnya Bagaimana sebuah IT itu bisa menyelesaikan masalah Transportasi Bagaimana orang dulunya males naik OJ Males sekarang semua berebut naik OJ Karena ada aplikasi Ya benar Ada OJ online gitu ya Nah, perkembangan IT sekarang ini Sudah banyak dimanfaatkan Untuk hal-hal yang sangat-sangat sederhana Bahkan seperti masyarakat tidak sadar Pak Tidak sadar ya Seperti hanya terbuai begitu dengan kadang Sudah rasanya nyaman, aman Sudah pada mereka tidak sadar Seperti itu mungkin Pak ya Nah, perkembangannya berikutnya adalah Yang lagi tren sekarang adalah Namanya Internet of Things Banyak perangkat Yang diisi dengan koneksi Internet Banyak perangkat yang diintegrasikan dengan internet Contoh misalnya Kulkas gitu ya Kulkas itu sekarang ada yang dihubungkan dengan internet Seperti apa jadi kulkasnya Pak? Jadi kalau misalnya stok telur di kulkas habis Dia bisa order Notifikasinya begitu ya Secara otomatis dia bisa order tanpa kita lakukan Nah, seperti itu Banyak perangkat-perangkat yang diintegrasikan dengan internet Nah, kemudian juga berkembang teknologi yang terkait dengan location-based Nah, seperti game Pokemon tadi misalnya Dia game yang berbasis location-based Jadi aplikasi itu bisa menempatkan sesuatu di koordinat tertentu Sehingga orang harus mengejar mencari ke wilayah itu Nah, itu trennya sudah seperti itu Dan yang terakhir adalah tentang namanya big data Data itu menjadi sangat besar karena Nah, hampir setiap hari orang memproduksi data Nah, data apa ini maksudnya yang besar? Nah, jadi misalnya kalau Mbak Ita suka main sosial media Setiap hari bikin status Setiap hari nge-tweet Setiap hari posting di Instagram Itu kan macam-macam Data itu jadi besar Nah, sekarang dibutuhkan kemampuan untuk menganalisis data yang besar itu Kira-kira ini di Denpasar ini lagi ngomongin apa ya Itu bisa kita ambil dari big data tadi Oh, di Denpasar sekarang lagi ngomongin begitu Yang mengambil itu siapa bisa Pak? Nah, siapa saja yang punya kemampuan untuk membuat aplikasi itu Oke, ini yang kemampuan lebih Yang mungkin bisa diciptakan oleh dari Stimic Pirmantara ini Ya, mahasiswa harus diajarkan ke arah Bagaimana perkembangan teknologi yang terbaru Oke, jadi sebenarnya bagi yang awam Tidak berpikir ke arah sana begitu Pak ya Tapi bagaimana akhirnya Bapak Agus Luang ini memberikan pikiran-pikiran yang baru begitu Untuk pemirsa yang berada di rumahnya mungkin sebelumnya tidak berpikir Apa sih itu? Saya kan cuma main sosmed senang-senang aja Ternyata tidak terbayang seperti itu Pak ya Dan akhirnya mengapa sekarang remaja ini harus melek? Nah, yang ukuran melek Apa yang harus melek? Karena memang kalau saya lihat juga remaja sekarang semuanya melek Pak Melek terhadap social media Jadi, dikit-dikit update Semuanya update Nah, jawabannya sesaat lagi Bapak Selamat Hari Wara berikut ini Terima kasih sudah menonton! Kamiun, setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi tentunya hanya di ATV Terima kasih sudah menonton! Kamiun, setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi tentunya menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton